Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Saya ucapkan kepada semuanya, selamat bertemu kali kepada Amta Jiklub Wislim Market Review, yang kita adakan setiap seminggu sekali, yang kita telah sepakat untuk membagi acara supaya tidak di duplikasi, di mana saya akan lebih banyak memberikan ulasan dan berkaitannya dengan edukasi, sedangkan untuk stock market review atau stock market watchlist akan disampaikan oleh Pak Angelo. Baik, agenda pada hari ini kita akan susun sebagai berikut. Pertama adalah ulasan IHSG dulu berdasarkan Ichimoku and other templates, lalu ada yang minta lagi kita mempresentasikan allied wave. IHSG berdasarkan allied wave prognosis, berdasarkan ramalan allied wave. Setelah IHSG ini, nanti akan dilanjutkan oleh Amta Market Review, yang akan mencakup juga pertama adalah IHSG Outlook, terutama dalam jangka pendek, dilihat dari aplikasi yang dikeluarkan oleh Amta. Selanjutnya, seperti biasa, acara berikut dari Amta adalah menyampaikan output Amta mengenai saham-saham apa yang layak di amati pada minggu depan. Setelah itu, dengan seringnya Pak Angelo akan menjawab pertanyaan dari ibu-ibu bapak-bapak sekalian yang menyangkut saham-saham watchlist ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Dan yang terakhir, minggu lalu ada pertanyaan sekilas tentang MOS atau margin of safety, yang saya tambahkan dengan valuasi, karena margin of safety itu tidak bisa dilepaskan dari valuasi. Sangat terakhir kaitannya dengan valuasi. Baik, kita meningkat pada acara agenda pertama yaitu IHSG berdasarkan template secara teknikal. Jadi saya akan melepaskan diri dulu dari masyarakat fundamental. Tapi kita percaya bahwa sebenarnya teknikal analisis itu telah discounted, telah discounted semua kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya. Sehingga telah terperhitungkan oleh chart yang ada di hadapan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Jadi sementara mungkin saya akan menyampaikan ulasan IHSG tentang berdasarkan template yang saya miliki. Oke, kelihatan. Jadi kita lihat saja keadaan IHSG pada hari ini berdasarkan penutupan hari Jumat yang lalu. Kita lihat berdasarkan apa yang kita lihat di depan mata Anda, mata kita sekalian. Jadi selalu ada moto misalnya trade what you see. Trading atau berinvestasi berdasarkan apa yang Anda lihat. Yang Anda lihat itu apa, yaitu laporan-laporan keuangan fundamental dan lain-lain. Yang itu laporannya ada semuanya di Bursa Efek Indonesia bisa dilihat di broker-broker di mana Anda menjadi nasabahnya pun bisa dilihat. Dan kedua adalah melihat chart-nya, melihat technical chart-nya. Nah, kita sekarang, kita berdasarkan kepercayaan kita kepada Doe teori bahwa chart discount and printing semuanya sudah price into chart. Sudah diperhitungkan oleh chart. Kita akan melihat keadaan IHSG pada saat ini bagaimana. Jadi biasanya saya melihatnya adalah berdasarkan Ichimoku chart. meskipun dua hari berturut-turut, yaitu hari ini dan kemarin IHSG melakukan rebound, yang menurut saya sifatnya masih technical rebound. Karena seperti yang Anda melihat masih banyak-banyak resisten di atasnya. Ini merupakan suatu technical rebound kalau saya lihat. Jadi ada resisten. Satu yang berwarna merah ini, yaitu Tenkan Sen, ada resisten Kijun Sen, ada resisten lagi yang Senku Sen A, B, yaitu Humocloud batas bawah. Ini semuanya akan merupakan resisten terhadap IHSG. Jadi dia akan naik kembali ke bullish kalau dia dapat melampaui resisten pertama, resisten kedua, resisten ketiga, resisten keempat. Selalu dia dapat melakukan gerakan yang sifatnya bullish. Oke. Mungkin coba kita lihat lagi, misalnya kita melihat pakai popular indicator ya. Stochastic popular indicator. Wow, belum keluar. Nah ini. Kita lihat di sini juga stochastic yang melakukan rebound ya. Stochastic yang melakukan rebound, tapi akan tetapi saya kira ini sifatnya technical rebound. Jadi, tapi harus tetap diamati technical rebound ini karena siapa tahu reboundnya benar-benar. Sehingga kalau menurut saya, ini sebenarnya kan keadaannya bearish. Bearish adalah masa bagus untuk melakukan investasi karena banyak saham-saham yang murah ya. Banyak saham-saham yang under value dalam masa bearish ini. dimana perusahaan-perusahaan yang bagus, karena keadaan pasar sekitar, ya keadaannya bearish. Baik, saya kembali kepada agenda. Agenda berikutnya adalah agenda IHSG kita lihat dari Allied Wave. diketahui bahwa ada beberapa siklus dari... Masih grafik. Masih grafik ya, oke. Udah, udah, udah keluar. Udah ya, udah. Oke, udah kelihatan ya. Kelihatan nggak? Ini agenda. Sayang suaranya sekali ya. Wah, suaranya, Wah Yashina, saya internetnya agak tidak stabil nih. Tapi sekarang bagaimana Pak Nyiru? Bagaimana? Saya stop share-nya dulu. Kayaknya internetnya kurang bagus, sayang ya. Ya, karena kelihatannya disebutkan di sini internet unstable. Tapi kedengaran sekarang? Sekarang kedengaran. Oke, saya kembali lagi ya. Nampak? Ya, kelihatannya. Ya, Allied Wave. Jadi kita akan sedikit lihat IHSG berdasarkan Allied Wave. Jadi sebelum kita meningkat kepada Allied Wave, kita sedikit review mengenai Allied Wave Cycles. Allied Wave Cycles itu ada beberapa ya. Ini saya kira kita bagi beberapa yang hadir di sini telah mengikuti pelatihannya yang diadakan oleh C-Club Bibmi dua tahun yang lalu. Bersama dengan siapa? Lupa Pak Allied Wave dulu, Pak Anjero? Lupa saya. Oh, ini Pak Wijan. Ya, Pak Wijan Pontus. Waktu kita mengadakan pelatihan mengenai Wijan Pontus dengan Pak Wijan Pontus mengenai Allied Wave. Detail sekali ya. Saya tidak ingin mengulangi. Akhirnya, tapi bagi mereka-mereka yang ingin mengetahui WIB, silahkan sampaikan kepada saya. Mungkin pelatihannya bisa kita adakan, kita ulangi lagi ya. Nah, itu dari Cycles berdasarkan Time Frame ini, dipilih ada kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cycles. Ini adalah Cycles atau Time Frame yang paling panjang ini. Yang jangka waktunya itu multi-century ya. Berabad-abad ya. Namanya Grand Super Cycles. Kalau kita klik yang merah ini, akan keluar ya. Keterangannya apa? Itu Grand Super Cycle. Tetapi saya kira waktunya bukan di sini, untuk kita menerangkan satu persatu. Kemudian Super Cycle ya. Time Frame-nya adalah beberapa dekade ya. Dari 40 sampai 70 tahun. Lalu Cycle. Dari 1 tahun sampai beberapa tahun ya. Atau malah sampai beberapa dekade ya. Lalu Primary. Time Frame-nya adalah Cycle Primary ini. Time Frame-nya adalah beberapa bulan sampai 2 tahun. Lalu Intermediate. Itu Cycle-nya adalah dari beberapa minggu sampai beberapa bulan. Lalu Minus. Itu beberapa minggu. Lalu Minus. Minus ini adalah untuk mereka-mereka yang short term trader ya. Minus dan Minuity atau Hours. itu untuk mereka-mereka yang melakukan short term trading. Dimana Time Frame-nya hanya berupa harian maupun jam-jaman. Baik. Sekarang yang kita ambil adalah terutama Intermediate dan Miner. Miner. Jadi saya template-nya pakai template Allied with Intermediate. Dan Miner. Mari kita lihat di sini. Prognosisnya bagaimana. Sudah terlihat Pak Anjalo? Ya terlihat ya. Ya oke. Ini saya lihat di sini adalah kalau lihat Anda di atas. Mouse ini ya. Tanda panah. Pakai Intermediate. Dimana kalau saya klik Intermediate maka output yang keluar adalah Primary. Berapa tahun tadi ya ada Intermediate ya. Dan Miner. Kita melihat secara garis besar secara big picture. Primary-nya adalah positif ya. dengan target pertama adalah 7.5171. IHSG dengan target kedua adalah 9.308. Kalau kita lihat di sini ada tulisan ya. LITWV itu dihitungnya pakai Fibonacci. Berdasarkan Fibonacci retracement ya. Nah ini mengenai Fibonacci juga anggota-anggota PIPMI. Sudah mengikuti pelatihannya kira-kira 2 tahun yang lalu. Seperti halnya Elliot Wave. Pelatihannya dibelikan oleh Fibon Princess yaitu Ibu Linda Lee. Jadi dalam timeframe yang agak panjang tahunan ini ya. Terutama ini adalah untuk investor nih ya. Masih diharapkan bisa bergerak ke arah 7671 maupun 9308. Akan tetapi kita melihat kan sekarang nih beris jangka pendek yang jangka menengah nih ya. Kita lihat di sini juga intermediatenya nih. Berapa minggu dan berapa bulan yang akan datang. Negatif ya. Down. Trendnya down. Ini adalah singkatan nih EAC itu Allied Accumulated Signal Indicator. Allied. EAC itu singkatan dari Allied Accumulated Signal Indicator. Jika Anda mau membeli program Allied ini. Programnya waktu itu saya beli cukup mahal ya. Plus, plus, plus. Sampai mencapai pada waktu itu 24 juta. Tapi jarang saya pakai. Karena ini programnya dibeli kira-kira awal-awal tahun 2010-an ya. Ini EAC itu singkatan dari Allied Wave Accumulated Signal Indicator. EAC dari primary adalah positif. Akan tetapi dari intermediate ya. Intermediate ini adalah wave degree-nya ya. Negatif. Down. Turun. Turunnya baru sampai 68%. Dan turunnya adalah arahnya berdasarkan Fibonacci ke 6533. Intermediate. Jangka menengah dari beberapa minggu sampai bulan yang akan datang. Lalu target keduanya adalah akan turun ke 6281. Lalu miner yang lebih pendek lagi. Jangka pendeknya. Dia sekitar tidak begitu berbeda juga. Angka 6500-an ya. Tidak terlalu berbeda dengan intermediate. Demikian juga saya kira tidak terlalu beda dengan target keduanya dengan angka intermediate. intermediate. Kalau intermediate targetnya turun menjadi 6281, maka mea miner targetnya turun kira-kira target keduanya 6361. Target penambahnya adalah 6590. Jadi menurut Elite Wave bahwa kemungkinan, Saya selalu mengatakan kemungkinan karena tidak ada yang pasti. Yang pasti adalah hanya ketidakpastian. Kemungkinan di dalam beberapa lama ini, Dia akan, Dalam masa-masa yang dekat ini, Dia akan masih tetap turun. Walaupun demikian kita melihat di sini. Ada apa? Ini adalah datanya, Data kemarin ya, End of day kemarin ya. Sekarang kan agak naik. Meskipun ada rebond dan rebondnya, Candlesticknya bagus yaitu Bullish engulfing ya di sini. Akhirnya tapi, Hati-hati bahwa apakah ini teknikal rebond, Ataukah start the rebond. Saya perhatikan misalnya sekarang, Dunia masih penuh ketidakpastian. Terutama berkaitan dengan inflasi. Inflasi ini tentunya akan mempengaruhi tingkat suku bunga. Diketahui bahwa tingkat suku bunga ini dampaknya, Apakah kepada perbankan, Apakah kepada industri, Dan lain-lain. Itu dampaknya cukup memberikan dampak yang Relatif negatif ya dampaknya. Sehingga korelasinya korelasi negatif. Dampaknya. Jadi contohnya, Sektor finansial kemungkinan besar saja, Kita lihat saja sekarang, Bank itu hampir turun semua ya. Bank hampir turun semua. Kita bisa melihat disini, Bahwa bank yang merupakan juga kontribusinya terhadap IHSG cukup tinggi, Sedangkan dia turun terus, Apalagi dikaitkan dengan inflasi, Dan perkiraan bahwa bank-bank sentral di dunia akan masih menaikkan suku bunganya beberapa basic point lagi, Kemungkinan bank ini masih akan tertahan. Sedangkan bank kontribusinya terhadap IHSG cukup tinggi. Jadi kalau kita melihat, Mungkin masih technical reward. Kemungkinan. Tetapi Anda harus siap-siap. Karena apa? Siapa tahu ini reward benar-benar ya. Dan Anda terutama bagi para investor, Itu siap-siap mencari saham-saham yang under value, Di mana Anda beli, Technically juga dia buy signal. Terutama pada weekly charge. Ini yang saya sarankan untuk investor. Amati. Rebound-nya itu. Apakah technical rebound? Apakah dead cat bounce? Apakah rebound beneran? Kalau rebound beneran, jangan kita sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan sampai disini, Wah takut aja. Akhirnya apa? Kita kehilangan kesempatan untuk memperoleh ini. Kalau ketakutan terus. Nah kita khawatirkan juga, Kita nanti akan kehilangan kesempatan Memperoleh kenaikan yang akan datang. Kalau tidak kita perhatikan sekali. Tapi kembali masih penuh ketidakpastian. Jadi tetap hati-hati. Trader, bullish make money, bearish make money, sideways make money. Di dalam penurunan IHSG, Malah di dalam keadaan yang kemungkinan negatif ini, Turun lagi. Anda masih bisa menemukan saham-saham yang satu hari naik 10%. Malah ada yang arah dan lain-lain. Nah untuk hal-hal yang demikian, Kalau Anda ingin mencapai jual yang setinggi-tingginya, Perhatikan juga saham-saham begitu. Hanya cara memperhatikannya lain. Tidak pakai fundamental, Akan tetapi pakai price action. Pakai price action. Di sini ada beberapa orang yang sangat tertarik pada intraday trading, Ini malah scalping. Saya sendiri sedang mendalami menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di online trading sistem yang dimiliki oleh broker untuk menunjang informasi-informasi yang bisa dipergunakan untuk melakukan intraday trading. Nah intraday trading adalah hanya bagi mereka-mereka yang betul-betul melakukan trading for a living. Atau ibu-ibu rumah tangga yang tidak bekerja, yang kerja di dapur tapi ikut trading, bisa bawa laptop ke dapur atau notebook ke dapur, lihat-lihat harga. Atau mereka-mereka yang melakukan trading sebenar-benar untuk mencari penghasilan dari trading. Biaya hidupnya dari trading. Jadi dia tidak punya kerja lain. Oleh karena itu, sebenarnya kalau intraday maupun scalping, saya sangat tidak sarankan untuk mereka-mereka yang profesional, apakah itu dokter, apakah itu lawyer, apakah itu akuntan, dan lain-lain karena ada pekerjaan. Atau mereka yang bekerja punya bos. Nah untuk mereka-mereka ini yang tidak punya waktu harian, kita persiapkan apa yang dimakan swing trading dan momentum investing. Nanti kita akan adakan pelatihannya kembali. Saya kira demikian sedikit pembukaan dari saya. Selanjutnya, acara akan dilanjutkan oleh Pak Anjelo. Dan untuk itu, waktu saya persiapkan kepada... Saya persilahkan Pak Anjelo untuk takeover. Silakan Pak Anjelo. Assalamualaikum.